Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Ervina Rahmawati, SSTMPH, dalam mata kuliah KKPMT4. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fisiologi kehamilan. Sebelum kita membahas awal mula kehamilan terjadi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang lamanya kehamilan, di mana ini merupakan sesuatu yang penting untuk menentukan awal kehamilan, yaitu untuk menentukan usia kehamilan itu sendiri. Kehamilan dihitung dari hari pertama head terakhir, atau biasa disebut sebagai HPHT. Tapi pertanyaannya, apakah ketika terjadi penghitungan dari HPHT itu sudah terjadi proses kehamilan? Jawabannya adalah tidak, karena proses kehamilan itu sendiri dimulai dari pada saat seseorang mengalami proses konsepsi, atau pembuahan, atau juga fertilisasi. Kapan konsepsi itu terjadi? Konsepsi itu terjadi biasanya setelah 2 minggu dari HPHT, atau 14 hari dari HPHT itu sendiri. Maka dari itu, lamanya kehamilan, yaitu 266 hari jika dihitung dari saat konsepsi, atau saat terjadinya pembuahan. Tetapi, jika kita menghitungnya dari hari pertama head terakhir, maka ditambahkan 14 hari kemudian. Sehingga, lama kehamilan menjadi 280 hari, atau 40 minggu, atau kalau dijadikan bulan menjadi 9 bulan tujuhan. Tetapi, ada juga yang mengatakan 9 bulan 10 hari. Boleh. Kenapa? Kalau 9 bulan 10 hari itu diindikasikan jika menghitung bulannya adalah setiap bulan 30 hari. Tapi, kalau kita menghitung setiap bulannya ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, jatuhnya usia kehamilan adalah 9 bulan 7 hari. Nah, kenapa menggunakan HPHT ketika menentukan usia kehamilan? Tidak menggunakan usia aslinya, yaitu dengan menggunakan konsepsi. Kapan seseorang mengalami konsepsi? Jawabannya adalah, ketika orang awam ditanya, kapan ibu mengalami konsepsi? Kapan ibu terjadi fertilisasi atau pembuahan? Mereka tidak mengetahui kapan tepatnya mereka mengalami pembuahan, atau sel telur dan sel sperma terjadi bersatu, bertemu. Yang mereka tahu adalah, kapan mereka head. Kapan mereka hari pertama headnya? Bahkan ovulasi pun, mereka biasanya orang awam tidak mengetahui kapan terjadinya ovulasi. Sehingga, tenaga kesehatan menyepakati untuk menentukan usia kehamilan, maka ditetapkan dengan menghitung dari hari pertama head terakhir, yaitu dua minggu sebelum terjadinya konsepsi, atau dua minggu sebelum terjadinya pembuahan, atau dimulainya kehamilan. Begitu. Jadi, jangan bingung ketika nanti, pada saat awal menikah, dua minggu baru, tiga minggu menikah, ternyata usia kehamilannya sudah lima minggu. Karena usia kehamilan itu dihitung dari hari pertama head, bukan dari konsepsi. Seperti itu. Selanjutnya, kita bahas bahwa Lama kehamilan ini dibagi menjadi imatur, yaitu ketika bayi atau hasil konsepsi lahir pada usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Ketika usia kehamilan lahir, mohon maaf, ketika hasil konsepsi lahir pada usia kehamilan 28 sampai 36 minggu, maka disebut sebagai prematur. Sedangkan ketika usia atau hasil konsepsi lahir pada usia 37 sampai 40 minggu, dinyatakan matur. Sedangkan dinyatakan pos matur ketika hasil konsepsi lahir pada usia kehamilan lebih dari 40 minggu. Kehamilan sendiri dibagi menjadi tiga trimester. Trimester ini artinya adalah tiga bulan. Yang pertama, trimester 1, 0 sampai 12 minggu. Trimester 2, 12 sampai 28 minggu. Dan trimester 3, 28 sampai 40 minggu. Sekarang kita masuk tentang fisiologi kehamilan. Kapan kehamilan itu terjadi? Sebelum kita membahas kapan awal-awal kehamilan terjadi, kita bahas dulu tentang Oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur atau ofum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Oogenesis ini merupakan tahapan awal dari serangkaian proses reproduksi pada wanita. Kita lihat di sini gambarnya. Ini adalah gambar ovarium. Di mana di dalamnya terdapat folikel-folikel. Nah, ini adalah primodial folikel atau folikel yang masih kecil. Di mana di dalamnya terdapat inti dari sel telur atau ofum. Primodial folikel ini kemudian berkembang menjadi primary folikel. Menjadi lebih besar. Dan menjadi lebih besar lagi atau growing folikel. Tumbuh lebih besar lagi. Jadi, ketika folikel ini sudah matang, maka ofum akan dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran ofum dari folikel ini dinamakan ovulasi. Jadi, ruptor folikel akan mengeluarkan ofum yang telah matang. Yang nantinya akan ditangkap oleh Vimbre. Atau tangan-tangan dari tuba falopi. Terus, bagaimana dari folikel yang sisa dari ruptor folikel tadi, maka akan menjadi yang namanya korpus luteum. Nah, korpus luteum nanti akan menjadi degenerasi korpus luteum dan akan kembali ke siklus selanjutnya. Ini adalah proses terjadinya ogenesis. Terus, bagaimana dengan sperma? Nah, selanjutnya kita bahas spermatogenesis. Ini adalah proses pergembangan spermatogonia menjadi spermatozoa dan berlangsung sekitar 64 hari. Ini awal mulanya spermatogonium diploid, kemudian membelah menjadi spermatocid primer, terus terjadi myosis 1, spermatocid sekunder, ada 2, kemudian membelah lagi myosis 2 menjadi sperma atau spermatid. Sudah ada kepalanya, badan, dan ekornya. Nah, ini adalah awal dimulainya terjadi pembuahan, yang dimulai dari ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang, tadi proses ogenesis, dikeluarkan dari ovarium, ditangkap oleh flimbre ke arah tuba falopi, kemudian di tuba falopi, nanti akan menunggu untuk sperma masuk dan dibuahi. Jadi ovulasi adalah proses bertemunya dan sel telur dan sperma di tuba falopi. Jika pasangan suami istri ingin memiliki anak, maka saat yang tepat untuk melakukan pembuahan adalah pada saat waktu terjadinya ovulasi. Kapan? Inilah. Grafik ovulasi di sini adalah waktu tepat terjadinya ovulasi. Biasanya terjadi pada hari ke-14 siklus menstruasi. Sedangkan HPHT tadi adalah saat ini, hari pertama head terakhir, atau hari pertama siklus menstruasi. Ini adalah HPHT. Ini adalah ovulasi. Jadi ketika menstruasi pertama tadi, tidak mungkin akan terjadi kehamilan, karena belum ada sel telur yang matang. Sel telurnya masih berada pada tahap primodial follicle. Nah, sel telur akan matang ketika sudah berada pada fase ovulasi. Pada fase ini, antara ke hari ke-13, ke-14, ke-15 ini, nanti ketika sel sperma masuk, maka akan terjadi pembuahan. Selanjutnya, sel telah ovulasi, terjadilah fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Kita lihat. Ini gambarnya. Ini ketika terjadi proses ogenesis, kemudian sel telurnya matang, ditanggap oleh Fimbre, kemudian berdiam diri di pas ampula tuba. Ketika nanti si sperma datang, akan masuk ke bagian tuba falopi dan menuju pas ampula tuba. Bertemulah dia dengan sel telur dan terjadilah pembuahan. Jadi, fertilisasi atau pembuahan adalah peristiwa bersatunya sel kelamin jantan atau sperma tozoa dan sel kelamin betina atau ovum. Terjadi di pas ampula tuba dan sperma ini akan mencapai tuba biasanya dalam waktu 1 jam. Ovum akan mati dalam waktu 24 jam jika tidak dibuahi. Makanya ketika ingin mendapatkan anak, biasanya seorang wanita setelah terjadi pembuah proses koitus interutus atau hubungan seksual dianjurkan untuk tidak segera bangun dari tidurnya. Karena biar sperma dapat berjalan dengan sempurna atau masuk ke dalam pas ampula tuba. Ovum sendiri ini tadi akan mati dalam waktu 24 jam. Sehingga diharapkan dalam waktu 1 hari tadi sperma sudah ada di ampula tuba. Sperma sendiri biasanya akan bertahan hidup dalam rongga rahim atau dalam ampula tuba falopi ini antara 2-3 hari. Yang lebih bertahan lama adalah sperma jenis X atau kromosom untuk nantinya yang berjenis kelamin perempuan. Kalau sperma yang berjenis kelamin laki-laki biasanya lebih mudah untuk mati. Saat senggama 200-300 sperma dipancarkan ke saluran kelamin wanita selanjutnya sperma bergerak menuju rahim dan tuba falopi. Dalam perjalanannya jumlah sperma semakin menyusut. Ini maksudnya adalah 200-300 juta. Hingga akhirnya hanya 1 sperma yang terbaik yang berhasil menembus ovum. Ovum yang dibuahi akan melepaskan Z-Puff atau Platelet Activating Factor. Ini nanti ketika 1 sperma sudah masuk maka si ovum akan mengeras dengan sendirinya. Sehingga sperma-sperma yang lain yang mendekati tidak akan bisa masuk ke dalamnya lagi. Jadi hanya 1 sperma saja yang mampu membuahi. Dan ketika sudah masuk akan menjalani proses fase DNA. Maka dari itu biasanya seorang anak akan mewarisi DNA ibu dari ovum tadi dan DNA ayah dari sperma. 5 syarat terjadinya konsepsi yaitu sperma harus berkualitas baik. Ada kepalanya ada badannya dan ada ekornya. Jika tidak ada salah satu dari ketiga ini maka kualitasnya menjadi jelek dan tidak dapat membuahi ovum. Pergerakannya pun harus cepat karena kalau tidak cepat maka ovum nanti bisa keburu mati atau tidak dapat dibuahi. Fiskositas dan koakulasi baik. Maksudnya di sini adalah air maninya. Kekentalannya juga cukup. Tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Tidak ada sumbatan pada organ reproduksi pria. Jadi di sini yang bermasalah itu tidak hanya wanita tetapi pria juga bisa bermasalah. Sehingga kemarin untuk yang sudah pernah saya jelaskan bahwa infertilitas tidak hanya terjadi pada wanita tapi juga pada pria. Jika terjadi ada sumbatan pada organ reproduksi pria maupun wanita maka tidak akan terjadi yang namanya konsepsi. Hubungan seks pada masa subur harus dilakukan karena kalau tidak pada masa subur maka tidak ada sel telur yang bisa dibuahi. kemudian tuba falopi dan organ reproduksi wanita juga harus dalam keadaan baik. Jangan sampai ini tercumbat. Selanjutnya hasil fertilisasi tadi jumlah kromosomnya biasanya diploid 46 kromosom di mana terdiri dari 44 kromosom autosom dan 2 kromosom kelamin. Nah kromosom kelamin ini ditentukan dari sperma karena kromosom X ini biasanya dari ofum adalah kromosomnya X sedangkan J ini adalah sperma dari kromosom sperma laki-laki Y kalau X X biasanya X-nya tadi ofum X yang satunya adalah sperma X dari laki-laki tadi jadi sperma itu punya kromosom X dan Y kalau di sini X maka anaknya adalah perempuan kalau di sini Y maka anaknya adalah laki-laki Jigot akan mengandung setengah sifat ibu dan setengah sifat ayah penentuan jenis kelamin ini tadi saya sudah jelaskan ofum 22A plus X sperma ini ada 22A plus X ada 22A plus Y jadi kalau digabungkan menjadi 44 kromosom autosom plus XX perempuan jadinya 44 autosom plus X Y maka jadinya adalah laki-laki anaknya pemulaan pembuahan atau segmentasi cleavage ini pembelahan biasanya terjadi pada minggu pertama konsepsi atau kalau dari HPHT kita menghitungnya adalah minggu ketiga HPHT jadi setelah tadi terjadi pembuahan maka akan terjadi pembelahan ini terjadi pada minggu pertama konsepsi atau minggu ketiga HPHT setelah beberapa jam zikot membelah menjadi 2 kemudian hari kedua menjadi 4 hari ketiga berbentuk 8 sel atau orlimolula terus hari keempat akan menjadi ledmorula atau 16 sel hari kelima ini akan terbentuk blastokista atau blastula hari ke-7 sampai ke-11 blastula ini atau blastokista sudah mencapai rongga rahim jadi ini tadi akan berjalan pelan-pelan sampai pada hari ke-7 sampai ke-11 ada juga yang hari ke-6 sampai ke-7 ini sudah implantasi ke rongga rahim atau proses nidasi jadi proses nidasi adalah bertanamnya sel telur dan sel sperma yang telah dibuahi tadi dalam bentuk blastokista atau blastula ke dalam endometrium jadi seperti ini hasilnya tadi sudah tertanam dalam rongga rahim atau endometrium di akhir minggu kedua pada saat tertanamnya blastula tadi ke dalam endometrium terjadi perdarahan yang disebut tanda hartman jadi ini tadi bisa mengalami perdarahan karena tadi tertanamnya hasil konsepsi waktunya hampir bersamaan dengan jadwal hat pada bulan sebelumnya jadi ketika ibu menganggap kok terjadi perdarahan tapi cuma sedikit hanya flex saja bisa jadi itu bukan menstruasi tetapi adalah proses tertanamnya hasil konsepsi atau nidasi blastula tumbuh menjadi trophoblast atau gelembung yang berdinding lapisan sel tumbuh menjadi korion uri atau placenta jadi ini tumbuh menjadi placenta sedangkan bintik bintik jenihnya bintik-benihnya ini akan tumbuh menjadi embryo nah selanjutnya kita akan mengetahui tumbuh kembang dari fetus jadi dari mulai ini hari ke-9 kemudian kalau sudah 12 minggu ini sudah terlihat kepalanya kaki walaupun masih ada ekornya dan selanjutnya sampai terbenduk janin kita lihat pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim sangat dipengaruhi oleh kesehatan ibu janin maupun placentanya jadi sangat penting sekali untuk ibu menjaga pola makannya serta nutrisinya dan aktivitas fisiknya sehingga nanti janin yang dikandungnya dapat tumbuh dengan sempurna konsepsi terjadi pada tiga tahap tahap zigot ini terjadi pada minggu pertama konsepsi sampai minggu ketiga kemudian mudigah atau embryo pada minggu keempat sampai ke delapan janin atau fetus minggu ke sembilan sampai lahir biasanya sudah berbentuk seperti manusia sudah ada kepala mata badannya bahkan calon bakal tangan maupun kakinya untuk minggu ke dua konsepsi atau minggu keempat HPHT jadi saya disini menuliskan minggu ke dua konsepsi artinya adalah minggu keempat HPHT karena selisihnya adalah dua minggu atau 14 hari kita lihat hal yang paling menonjol adalah hormon HCK sudah dapat terdeteksi sehingga biasanya kalau kita melakukan test pack pada minggu keempat HPHT atau satu bulan setelah men sebelumnya itu kalau menggunakan test yang akurat sekali biasanya sudah terdeteksi hormonnya HCG-nya sudah bisa menunjukkan positif atau negatifnya tapi kalau yang mungkin dasar test packnya yang akurat nya lebih rendah biasanya masih belum terdeteksi minggu ketiga embryo mulai berkembang sempurna menggulung ke atas membentuk kepala dan menggulung ke bawah membentuk ekor kemudian minggu keempat konsepsi ini jantung sudah mulai berdetak jadi minggu ke enam ini HPHT sudah mulai ada detak jantung walaupun sangat samar-samar ketika dilihat didengarkan melalui USG selanjutnya minggu kelima konsepsi ini otak berkembang besar pada minggu kelima dibandingkan dengan organ lain karena itulah bagian kepala embryo tampak lebih besar jadi ini sudah terlihat lebih besar kemudian minggu ke enam konsepsi kelenjar tubuh memproduksi hormon pertumbuhan dan hormon lain yang bertugas mengatur fungsi kelenjar adrenal tiroid dan gonang kemudian selanjutnya pembagian jantung menjadi empat bilik ginjal mulai memproduksi urin minggu ke tujuh alat kelamin mulai terbentuk kemudian minggu ke delapan jantung sudah mencapai bentuk akhir calang gigi sudah mulai terbentuk di dalam kusi minggu ke sembilan organ vital otak paru hati ginjal sudah mulai terbentuk minggu ke sepuluh jenis kelamin sudah dapat diidentifikasi minggu ke sebelas atau ke tiga belas HPHT wajah janin makin tampak seperti manusia janin mulai menguap minggu ke dua belas penampilan fisik janin sudah sempurna atau lanugo mulai menutupi seluruh bagian tubuh lanugo ini merupakan rambut-rambut halus itu sudah mulai ada pada minggu ke lima belas HPHT atau minggu ke tiga belas konsepsi pada minggu ke empat belas konsepsi atau 16 HPHT DJJ dapat didengarkan dengan monoskop atau dengan linek janin bergerak aktif placenta yang mulai dibentuk pada minggu ke empat sudah terbentuk dengan sempurna minggu ke lima belas refek bergedip menelan dan menghisap sudah ada lapisan lemak mulai tumbuh atau lemak kasiosa yang menyelimuti tubuh janin sudah mulai tumbuh minggu ke enam belas sistem kepelan tubuhnya sudah berfungsi antibodifinya sudah berfungsi indera pendengaran juga sudah bisa berfungsi sehingga pada minggu ini ibu harusnya lebih aktif untuk mengajak janin untuk berbicara minggu ke tujuh belas lanugo semakin banyak ke delapan belas gerakan janin sudah mulai dapat dirasakan dengan tendangan-tendangan aktifnya rahim sudah terbentuk namun salvagina masih dalam proses atau mungkin testis juga dalam proses jadi alat kelamin baik itu perempuan maupun laki-laki dalam proses minggu ke sembilan belas bila cairan cerebrospinal yang bersirkulasi di sekitar otak dalam saraf tulang belakang mengalami hambatan sehingga aliran cairan terganggu dapat menyebabkan hidrosefalus pada minggu-minggu ini minggu ke-20 hati sudah memproses binirubin pada janin laki-laki testis mulai turun minggu ke-21 pankreas sudah menyediakan lemak kemudian memproduksi hormon insulin minggu ke-22 bentuk tubuh wajah sudah sempurna minggu ke-23 indera pengecap juga mulai mengenal rasa minggu ke-24 janin mulai merespon suara dari luar dengan adanya biasanya tendangan-tendangan minggu ke-25 bagian otak pertama kali aktif adalah bagian yang memproses informasi visual gambar maupun audio kemudian minggu ke-26 paru-paru sudah mulai mampu menghisap dan mampu menampung udara walaupun di dalamnya masih banyak cairan minggu ke-27 janin bisa membedakan cahaya gelap dan terang minggu ke-28 lanugo yang semula menutupi seluruh tubuh kini berangsur mulai menghilang minggu ke-29 hampir seluruh organ sudah matang kecuali paru-paru dan organ pencernaan minggu ke-30 janin sudah bisa melihat mendengar merasa maupun menyentuh atau membaui minggu ke-31 mekanisme pengatur suhu sudah berfungsi minggu ke-32 sebagian besar tulang sudah mengeras minggu ke-33 paru-paru mendekati proses akhirnya minggu ke-34 jumlah cairan ketuban sudah maksimal minggu ke-35 fungsi paru sudah matang karena sudah ada peningkatan jumlah lesitin dari dalam cair ketuban dan penurunan jumlah spingumenien minggu ke-36 bila sampai minggu ini bayi masih belum bisa memutar kepala berarti janin dalam posisi sungsang minggu ke-37 umurnya umumnya kepala janin sudah masuk jalan lahir atau pintu atas panggul minggu ke-38 bayi sudah siap untuk dilahirkan jadi minggu ke-38 konsepsi ini sama dengan minggu ke-40 HPHT itu tadi adalah tumbuh kembang dari janin sekarang kita membahas tentang tumbuh kembangnya placenta apa itu placenta 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 ini pada minggu ke-16 decidua basalis tumbuh menjadi placenta merupakan alat pertukaran zat antara ibu dan janin atau sebaliknya ini adalah bentuk dari placenta atau biasa kita sebut sebagai ari-ari ini adalah tali pusatnya placenta ini bentuknya bundar atau oval ukurannya diameter atau garis tengahnya 15-20 cm ketebalannya 2-3 cm beratnya biasanya 500-600 gram atau setengah kilo ini letak dari placenta ini adalah rahim letak normalnya biasanya berada di fundus atau korpus uteri bagian fundus ini adalah letak normalnya ini adalah letak yang berada di bawah masih bisa bayi lahir secara pervaginam ini jika letaknya placenta previa atau letaknya menutupi sebagian jalan lahir placenta previa marginalis atau placenta previa sebagian ini kalau placenta previa totalis menutupi seluruh jalan lahir sehingga satu-satunya jalan melahirkannya melalui seksio cesar bagian-bagian dari placenta ini seperti ini ini bagian dari maternal yang dimana ini adalah bagian yang menempel pada endometrium ini bagian dari fetal yaitu yang berada di sisi janin fungsinya fungsi placenta ini sebagai nutrisi karena mengangkut sari-sari makanan dari ibu ke janin sebagai ekskresi karena juga mengeluarkan sisa metabolisme janin ke arah ibu sebagai respirasi juga karena dari placenta ini dapat mengalirkan darah yang kaya oksigen dari ibu ke janin sebagai produksi juga kemudian imunologi yaitu mengalirkan imun yang dari ibu imun bawaan dari ibu ke arah janin dan juga sebagai barier untuk mencegah masuknya virus kuman atau bakteri baik dari ibu ataupun dari obat-obatan atau dari luar hormon yang dihasilkan placenta ada hormon HCG ada hormon HCS hormon HCG ini sendiri untuk mendeteksi hormon kehamilan kemudian ada prokristoron estrogen tali pusat panjangnya 50-55 cm diameternya 1-2,5 cm terdiri dari 2 arteri umbilikalis dan 1 vena umbilikalis terdapat jelly wharton yaitu jaringan lembek yang melindungi pembuluh darah di dalamnya fungsi tali pusat ini sendiri adalah untuk mengalirkan darah baik itu dari darah balik maupun pembuluh darah vena mengalirkan darah yang mengandung O2 dari uri ke janin atau mengalirkan darah atau sisa metabolisme dan CO2 dari janin ke uri atau placenta selaput ketuban ini merupakan selaput yang terdiri dari lapisan DC2 korion dan omnion pada minggu ke-22 DC2 kapsularis dan parietalis menyatu dan berdegenerasi membentuk selaput ketuban selaput ketuban ini biasanya kenyal dan tidak mudah robek akan robek ketika akan mendekati proses persalinan sebagai tempat pertahanan dari janin terhadap kuman penyakit kemudian kita bahas air ketuban ini adalah cairan yang mengisi rongga rahim tempat janin berkembang juga rongga amnion ini mulai terbentuk pada hari ke-10 sampai 12 setelah pembuahan normalnya 1-1,5 liter air ketuban ini berasal dari kencing janin transudat darah ibu secret epitel amnion air ketuban ini juga dapat mendeteksi maturitas janin kelainan bawaan melalui proses amniosintesis fungsinya melindungi janin dari benturan menjaga agar tali pusat tidak tertekan janin menjaga pergerakan janin agar dapat tumbuh dengan sempurna menjaga perlekatan antara amnion dan janin menjaga suhu janin dalam rongga rahim ibu menjaga infeksi menghindari trauma maupun tekanan pada persalinan amnion tadi dapat menyebarkan kekuatan his sehingga cervix dapat membuka membersihkan jalan lahir karena mengandung disinfektan juga sebagai pelicin saat persalinan terima kasih itu tadi adalah bahasan kita tentang fisiologi kehamilan sekian dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih